ya kali ini kita akan coba mengetes MIG dengan merek Bayer MIG dengan tipe X800 Bayer MIG X800 seperti ini kotaknya MIG ini cukup terjangkau harganya ya kalau kualitas tergantung penilaian Anda sendiri seperti inilah MIG nya book MIG nya keren sudah ada banyak variasi ya seperti MIG mahal tapi ini harganya cukup murah Bayer MIG X800 seperti inilah booknya sudah ada seperti inilah dari sana ya MIG ini baru datang tadi kita akan coba untuk mengetesnya seperti ini kita coba untuk membukanya sering-tereng-tereng nah seperti inilah ada buku garansi ya untuk formalitas ini ada adapter ada jack acai ke acai dan ada bawaan baterai 1,5 2 pasang baterai yang biasa ini dan seperti ini MIG nya MIG X800 dari produk Bayer MIG warna hitam seperti ini nanti kita akan coba untuk menghidupkan berada di frekuensi berapa MIG tersebut seperti ini dan seperti ini MIG satunya kita nanti akan coba bagaimana bagus enggak ya bergantung penilaian Anda sendiri seperti ini nanti kita lihat berada di frekuensi berapa MIG tersebut seperti ini reseper MIG nya kita coba buka seperti ini seperti ini resepernya reseper MIG tersebut seperti ini ya belakangnya pakai soket Canon dan soket Akai dengan adapter DC 12 volt ini ada frekuensi di 765,1 dan 740 1,2 MHz seperti ini kita coba untuk menghidupkannya pakai adaptor ya seperti ini coba kita hidupkan nah seperti inilah resepernya kalau hidup di frekuensi 765,1 dan 741,2 MHz di sebelah kiri ada RF1 dan RF2 dengan tombol on off kotak ya seperti ini kotak seperti biasanya ada volume LR nya untuk reseper MIG ini dengan antena antena ini bisa dipanjangkan sekitar 30 cm ya kurang lebih seperti inilah kalau sudah hidup resepernya coba kita akan kasih baterai MIG nya dengan batu 1,5 ya seperti ini bentuknya X800 MIG warna hitam seperti ini ya dengan batu 1,5 bisa bentuk pasang kita akan coba seperti ini kalau sudah hidup MIG nya frekuensi 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 765,1 dan seperti inilah ya on off nya geser kanan kiri kalau low berwarna merah seperti ini seperti ini ya cukup lumayan kalau suara menurut saya kalau menurut teman-teman ya jelek bagus tergantung penilaian anda sendiri kita akan coba MIG dua-duanya kita tes dua-duanya apa bagaimana kualitas seperti ini mix satunya dan seperti inilah bawahnya wuhaib 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 seperti ini seperti ini coba kita tes 1 2 tes 1 jik tes 1 1 2 di coba tes 1 2 jik di volume setengah ya di angka 12 kita tambah di angka 3 coba bagaimana 1 tes 1 2 di coba tes jik 1 2 1 2 tes 1 1 2 tes jik jik mic ini cukup sensitif ya hmm kalau saya tes ini sekitar di jarak sekitar 10 cm ya sekitar 10 cm masih enak untuk digunakan dan seperti inilah MIGnya semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh set 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 terima